Intro Cewek ini menganggap acara Uka-Uka itu hanya gimmick, dia gak percaya jika hantu itu ada. Jadi dia mengambil tantangan untuk ikut uji nyali bersama tim Uka-Uka. Tapi saat syuting di dalam hutan, dia melanggar pantangan dan justru berteriak memanggil Nini Tulang padahal sudah dilarang. Akhirnya cewek itu menghilang. Hai sahabat artifisi MD Pecinta Movie, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Biar gak ketinggalan update video terbaru dari kita. Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Adegan diawali dari seorang nenek yang bernama Sundari. Entah apa sebabnya, tapi tiba-tiba kaki dia mau diamputasi paksa. Karena Sundari terus memberontak, dokter lalu memberikan cuntik bius penenang. Namun, di tengah operasi pemotongan kaki tersebut, Sundari terbangun dan berteriak kesakitan. Tapi, dokter terlihat menghiraukan dan terus menggergajinya. Hingga Sundari meninggal di saat kakinya berhasil dipotong. Kemudian, kita beralih ke beberapa tahun usai kejadian tersebut. Seorang pria terlihat tersesat di tengah hutan dan diteror oleh hantu nenek-nenek beserta potongan kaki. Entah bagaimana ceritanya lagi nih, tiba-tiba saja ada dukun di sana bersama si pria tersesat tadi dan juga dua orang lainnya. Si dukun bercerita tentang Sundari dan kutukannya hingga warga menyebutnya Nini Tulang. Dan film pun dimulai. Kita pindah ke kru syuting acara Uka-Uka. Acara mistis tantangan berbau horor. Kalau kalian gak tau mah, fix no debat. Gak pernah nonton TV lu ya. Tonton no YouTube lebih dari TV kok. Tim Uka-Uka tengah melakukan live syuting di bunker Belanda bernama Gua Hantu. Nah, di sana sudah ada peserta uji nyali bernama Yuda yang mengaku stand-up komedian. Di saat yang bersamaan, di sebuah kos-kosan, lima orang mahasiswa yang bersahabatan tengah menonton acara Uka-Uka di TV. Mereka adalah Shelly yang keras kepala dan tak percaya sama hal gaib. Rama pacarnya yang kalau panik malah jadi lebay. Donnie dan pacarnya juga. Karin dan si jomblo yang sok-sokan ngelucu di sepanjang film tapi jarang bikin menonton ketawa. Eja, mahasiswa yang gak lulus-lulus. Yeay, tepuk angin. Diperlihatkan pula jika acara Uka-Uka menjadi tontonan rutin para anak tongkrongan kafe dan juga semua warga malam. Oke, balik ke lokasi syutingnya. Yang seakan memperkenalkan ketidakseriusan dukun para tidak normal yang bernama Kige Black. Aki-aki ini hobi sekali main game ampe lupa ama profesinya. Kenapa gak hobi baca mantra aja sih, Ki? Jampi-jampi gitu atau santet gitu noh para koruptor biar gak menjamur ya kan? Sementara peserta yang bernama Yuda tadi mulai merasakan aura mistis dan mulai diganggu oleh penghuni bangker tersebut. Dimulai dari hantu ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak, eh maksudnya sama hantu bayi juga. Gue malah nyanyi anjir. Pundaknya terasa berat dan dia mendengar suara tangisan si bayi. Ketika Yuda sudah merasa tidak kuat, ia melambaikan tangan ke kamera dan berharap kru segera datang. Namun, para kru justru sibuk memutar ulang rekaman yang menangkap penampakan sosok misterius yang menyeramkan dan tak memperdulikan Yuda. Karena kru tak kunjung datang, Yuda yang penasaran mencoba melihat setan menggunakan sela-sela kedua kakinya dan dia pun pingsan. Para kru yang menyadari segera menuju ke tempat Yuda. Namun Ki Geblek malah lebih fokus ke game. Main apa sih Ki? Mobile Legends apa ep-ep? Shelly ngoce-ngoce jika acara itu hanyalah gimmick. Bohongan di saat semua orang percaya this is a real good, nyata, beneran, gak bohong, seriusan, dah sumpah. Setelah acara berakhir karena peserta pingsan, Shelly yang ingin membuktikan jika acara itu gak bener dan gak mendidik. Eh, tunggu-tunggu. Emang ada acara TV yang mendidik, Shelly? Kasih tau dong acara apa aja. Shelly mencoba melakukan seperti apa yang peserta tadi lakukan. Ia mematikan lampu dan melihat ke belakang lewat sela-sela kedua kakinya. Dan itu ibu kosnya, guys. Pagi hari, tim Uka-Uka tengah merayakan keberhasilan rating nomor 1 mereka di TV. Mereka tengah rapat mencari lokasi tempat yang lebih serem untuk episode spesial ke seratusnya. Dan setelah sekian banyak rekomendasi, akhirnya diputuskan tempat yang akan menjadi lokasi syuting mereka berikutnya adalah Alas Moyang, tempat Nini Tulang bersemayam. Mereka segera menuju ke lokasi dan kebetulan Eja melihat mobil mereka lewat, waktu nembel ban motornya. Di tempat itu, konon banyak orang yang hilang dan tidak pernah ditemukan. Alasan utamanya karena kutukan dari si Nini Tulang dan itu sebabnya sangat dilarang untuk berkata tulang di hutan Alas Moyang. Karena, bila diucapkan, maka nyawa akan melayang dan jasad tidak akan pernah ditemukan, kecuali ada keajaiban yang datang dari Tuhan. Makanya, kamu semua harus rajin sembahyang supaya gak hilang di tengah hutan. Sementara di kampus, Shelly merasa muak dan jengkel karena semua orang tengah membicarakan acara Uka-Uka. Sampai di kampus, Eja memberitahu teman-temannya jika mobil Uka-Uka menuju hutan Alas Moyang. Karin yang kelepasan menantang Shelly untuk ikutan. Dan Shelly yang keras tenggoraknya itu tentu saja bersedia dan menganggap itu tantangan. Meski Karin hanya bercanda. Namun Shelly berkata jika ia ingin membuktikan pada semuanya. Jika acara itu bohongan dan inilah kesempatannya. Tim Uka-Uka yang sudah tiba di lokasi dibuat rusuh oleh si Dukun yang mengatakan tidak bisa survei malam ini karena sangat berbahaya. Dia meminta untuk segera kembali ke penginapan. Padahal sesungguhnya ia hanya kebelet aja pengen ee tuh yang akhirnya diketahui oleh kru itu sendiri. Mobil Shelly juga tiba di sana namun para kru Uka-Uka sudah keburu masuk ke dalam hutan. Mereka pun menunggu dan Eja yang kebelet malah melamun ia didatangi si Nini Tulang. Akhirnya ia kencing di botol karena gak ada yang mau nemenin. Dan air kencingnya malah dibuat cuci muka sama si Donnie. Ya ampun kasian banget dah idola cilik guanjir. Karena kelamaan nunggu para kru kembali Shelly memaksa nyusul tim Uka-Uka ke tengah hutan. Tidak sabaran amat lu Shelly. Dan setelah ketemu Shelly langsung mendaftarkan diri sebagai peserta. Meski sempat terjadi perdebatan namun si produser akhirnya menerima. Oh iya di sepanjang perjalanan hutan tadi tentu saja mereka semua diawasi oleh hantu Nini Tulang. Setelah pulang dari hutan Shelly seperti mendapat teror dari kaki si Nini Tulang yang tiba-tiba ada di ranjang. Keesokan paginya tim Uka-Uka mempersiapkan peralatan syutingnya di hutan. Prepare lah ceritanya. Sementara di kampus teman-temannya membujuk Shelly supaya membatalkan buat ikut Uka-Uka karena khawatir akan terjadi sesuatu. Namun tengkorak Shelly yang sudah cukup keras itu tetap dengan pendiriannya. Malam pun tiba dan mereka melakukan briefing sebelum syuting. Dan baik peserta atau siapapun tidak boleh mengatakan Tulang. Salah satu kru mengatakan jika kigeblek Dukun mereka tidak bisa ikutan karena kemasukan. Entah kemasukan apa tuh Dukun. Namun Shelly mengatakan jika itu cuma gimmick mereka buat nakut-nakutin peserta. Dan acara pun dimulai. Di tengah-tengah jalannya syuting Shelly nekat menantang Nini Tulang. Padahal sebelumnya sudah diperingatkan yang membuat semua khawatir termasuk penonton tongkrongan. Karena Shelly menantang dan terus-terusan memanggil Tulang dengan nada ngegas. Si Nini pun datang dong ke sana. Ikut syuting juga tuh Nini ya kan. Ini hantu apa anjing sih? Benafsu sekali ya sama Tulang. Lalu si Nini mengacaukan semuanya. Mulai dari memunculkan kabut, mematikan listrik, dan menculik Shelly. Entah dibawa kemana yang membuat semua orang panik termasuk penonton. Apa kalian panik guys? Panik enggak? Panik enggak? Enggak lah ya kan. Wah kira-kira Shelly ini dibawa kemana ya? Si produser menyuruh krunya untuk menghubungi Ki Geblek. Usai dipijet, Ki Geblek segera meluncur tuh ke hutan. Mereka lalu berpencar untuk mencari Shelly. Tentu saja sambil diteror dong oleh si hantu Nini Tulang. Sementara itu, Shelly terbangun di sebuah tempat gelap dan menyeramkan sangat aduhai sekali. Dikelilingi oleh tengkorak-tengkorak manusia. Merasa palpale enggak tuh. Nini Tulang datang dan Shelly kabur berlari melewati lorong-lorong gitu. Tapi gue enggak tahu lorong apaan. Apakah tempat rumah sakit yang waktu kaki Sundari dipotong atau bukan entah lah. Karena Shelly tak juga ditemukan, Rama menyalahkan Karin. Tentu saja, Donnie sebagai pacarnya membela dan mereka pun ribut, guling-gulingan, berantem istimewa tuh disana, cakar-cakaran, dan nungging-nunggingan. Kalau ada yang patah tulang hubungi Nini Tulang ya. Si Eja yang mencoba melerai, malah bijinya kena pencet. Waduh, siapa tuh yang mencet sembarangan? Ntar ada yang nyala lagi. Karin pun segera memisahkan mereka. Lalu si Eja mencoba menelpon Shelly. Tapi malah sini Nini Tulang yang ngangkat. Mampus enggak tuh. Suaranya serak-serak basah dan berkarat gitu kan. Tentu saja mereka ketakutan. Si Aki Geblek yang tiba di lokasi, malah sibuk main game di saat semuanya panik. Ini Aki-Aki satu bener-bener gak normal dah. Dapet dari mana lagi dia sinyal. Ampe lancar gitu main gamenya. Orang yang lain aja tadi ngadet sinyalnya. Merasa muak, Rama hendak menghajar Ki Geblek yang asyik main game dengan santuy. Padahal semua orang di sana lagi panik. Yalah, tapi malah gak jadi. Yalah, Rama, Rama. Kurang greget amat sih lo. Si produser pun menyuruh mereka pulang. Dan mereka akan segera mengabari jika ada informasi tentang Shelly. Keesokan harinya di perpustakaan kampus, Rama marah-marah lagi karena gak ada kabar dari tim Uka-Uka tentang pacarnya. Giliran ada kabar, tim Uka-Uka malah belum menemukan Shelly. Mereka semua pun kebingungan. Eja lalu datang dengan buku berjudul Sejarah Hutan Alas Moyang. Dan si penulis pasti tahu betul seluk-beluk hutan itu. Mereka pun segera mendatangi rumah si penulis yang bernama Sandra. Dalam penerawangan Sandra, Shelly tengah berada di alam goib. Bukan di alam manusia. Sangat tidak mungkin ditemukan dengan cara yang biasa. Jadi mereka harus melakukan cara yang luar binasa untuk masuk ke dalam alam goib itu. Namun itu sangat beresiko. Karena jika mereka tidak keluar tepat waktu, maka mereka selamanya akan terjebak di sana. Donnie, Karin, dan Eja menolak dan mereka pergi. Namun Rama masih kepikiran. Sandra memintanya supaya menenangkan pikirannya dulu sebelum mengambil keputusan yang berat tersebut. Karena memang tidak mudah. Sebab urusannya dengan nyawa. Nah di perjalanan, Rama teringat bagaimana pertama kali ia mengenal dan menembak Shelly untuk menjadi pacarnya. Yang membuatnya putar balik. Karena ia yakin pasti bisa membawa pacarnya pulang ke bumi original lagi. Dalam keadaan selamat. Ketika sampai di sana, Rama terkejut karena teman-temannya rupanya sudah ada di sana dan bersedia juga untuk membantu. Malam harinya mereka jadi pocong pelangi untuk masuk ke alam goib. Mereka diminta supaya tidur berdiri menggunakan kain kafan warna-warni itu. Dan Sandra memberikan satu jimat bambu apa gitu. Tidak kedengeran. Untuk melemahkan nini tulang jika datang menyerang. Mereka bisa melemparkan jimat bambu itu di kepalanya. Dan satu lagi. Mereka harus segera menemukan Shelly dan membawanya sebelum subuh. Karena kalau telat, maka selamanya mereka akan terjebak di alam sana. Dan ritual pun dimulai. Rama, Donnie, dan Karin berhasil masuk ke alam goib tempat nini tulang itu. Sementara Eja belum bisa karena ia tidak bisa tidur. Eja lalu meminta bantuan Sandra agar segera tidur. Dan Sandra pun memberikan bogeman. Mereka bertiga mencari Shelly di sana. Sebelum akhirnya ketemu Eja yang baru masuk. Telat lunjak, tarik kuping dulu ya sampai jam istirahat. Nah, gak perlu panjang lebar ya. Karena di skin ini kalian hanya bakalan melihat mereka lari-larian sambil memanggil-manggil nama Shelly terus. Shelly sendiri tengah dikejar-kejar sama hantu nini tulang. Singkat cerita, mereka akhirnya ketemu Shelly. Tapi ternyata itu si nini tulang yang menyerupai wajahnya Shelly. Mereka pun kabur dan Eja terpisah. Rama nangis lebay tuh karena mengira Shelly sudah mati dan menjadi hantu yang mengejar-ngejar mereka. Eja tiba-tiba muncul dan Shelly juga muncul. Lalu mereka sempat berdebat namun jimat bambu itu membantu menunjukkan bahwa mereka berdua ini benar-benar teman mereka. Mereka segera menuju pintu keluar ketika Sandra memanggil bahwa waktu subuh akan segera tiba. Shelly lalu mengambil jimat dari Sandra yang sempat Rama lempar ke kepalanya. Ketika sampai di pintu, mereka satu persatu keluar. Namun ketika Shelly yang ingin keluar, si nini tulang menahan kakinya hingga tak bisa bergerak dan pintu itu pun tertutup. Nah saat kembali ke pocong warna-warninya, mereka menangis karena tidak berhasil membawa Shelly pulang. Mereka sudah mencoba mengikhlaskan Shelly. Keesokan paginya lagi nih, mereka langsung menuju hutan alas moyang untuk melihat perkembangan penelusurannya bersama dengan Sandra juga. Mereka lalu menangis sejadi-jadinya dengan bumbu lebay gitu ketika timsar menemukan mayat. Tapi ternyata setelah dibuka, itu adalah mayat si pembawa acara UK-UK yang sebelumnya juga sempat keceplosan mengatakan tulang di alas moyang. Kemudian timsar kedua menemukan Shelly yang ternyata masih hidup dan mereka pun senang. Shelly ingat bahwa ia sempat menyumpal mulut si nini tulang dengan jimat dari Sandra hingga ia bisa terlepas dari cengkeramannya. Nah untuk merayakan kepulangan Shelly, mereka pun masak indomie kuah. Maklum ya kan anak kos-kosan tanggal tua. Tapi tiba-tiba ada tamu tuh tak diundang yang mengetok pintu. Dan rupanya itu si nini tulang yang membawa Shelly. Tamat. Udah gitu aja. Jadi setelah menonton film ini, gue rasa nih film kurang niat dibikinnya ya kan. Padahal dari segi pengambilan gambar sudah cukup oke sih. Cukup seram di tengah hutan ya kan. Selain karena ceritanya yang amburadul, mungkin karena ini gabungan kali ya antara uka-uka sama nini tulang. Seandainya difokuskan ke nini tulangnya aja, pasti lebih seru ya kan. Siapa itu Sundari dan apa alasan kaki dia diamputasi. Nah, penonton pasti lebih penasaran tuh kesitunya ya kan. Daripada manggil-manggil nama Shelly di sepanjang film yang sangat mengganggu banget ya kan. Mengganggu pendengaran gitu loh. Di adegan awal cukup grippy sih. Tapi pas masuk ke inti, malah jadi membosankan cuy. Belum lagi, akting para pemainnya kayak kurang optimal gitu dan terkesan maksa. Entah ketika akting marah ataupun sedih ya kan. Gak seperti pas akting di film drama lah mereka-mereka ini ya. Ya mungkin aja ini film horor perdana mereka kali ya. Jadi perlu penyesuaian ya kan. Si tokoh Eja dan Ki Geblek juga nih. Niatnya mau dijadiin tokoh humor, tapi gak ada lucu-lucunya sama sekali. Malahan terasa garing. Ya gak sih? Tapi gue salut sama akting si Shelly alias Stevie Zamora. Akting keras kepala dan songgungnya dapet banget dan cukup bikin kesel penonton ya kan. Tapi secara keseluruhan filmnya cukup bagus dan layak untuk ditonton kok. Anyway sebelum nonton, kalian bisa siap-siap menghitung seberapa banyak para tokoh bilang Shelly, Shelly, Shelly. Banyak sekali guys. Berasa dari awal sampai akhir film tuh ngomong gitu. Oke sekian dan terima kasih.